Halo cek sound cek sound Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai divening guys Selamat malam Hai jumpa kembali dengan Hai saya dalam pelajaran bahasa Inggris hari ini ya Hai semuanya orang Hai mungkin kita dengarkan lagi dulu ya Hai lagi persamaan dari Adele sembari menunggu teman-teman yang lain Terima kasih telah menonton And that's exactly what I need to do If I end up with you Should I give up Or should I just keep chasing pavements Even if it leads to nowhere Or would it be a waste Even if I knew my own place Should I leave this day Should I give up Or should I just keep chasing pavements Even if it leads to nowhere Yeah I feel myself all around And fly around in circles Waiting as my heart drops And my back against the tune Oh finally Could this be it Or should I give up Or should I just keep chasing pavements Even if it leads to nowhere Or would it be a waste Even if I knew my own place It'll lead you away Or would it be a waste Even if I knew my place Should I leave this day Should I give up Or should I just keep on chasing pavements Should I just keep on chasing pavements Should I just keep on chasing pavements Or should I give up Or should I just keep chasing pavements Even if it leads to nowhere Even if it leads to nowhere Or should I just keep chasing pavements Even if I knew my own place Should I leave this day Should I give up Or should I just keep chasing pavements Even if it leads to nowhere Thank you. Thank you very much. Daydreamer, sitting on the seat, soaking up the sun. He is a real lover, making up the past and feeling of this girl like he's never felt a figure before. A joke driver looks good when he walks, is the subject of their talk. He would be hard to chase, but good to catch him. He could change the world with his hand behind his back, oh. Daydreamer, sitting on your door, saying, waiting for a surprise. Daydreamer, sitting on the seat, he will feel like he's been there for hours. And you can tell that he'll be there for life. Daydreamer, with eyes that make him melt. He lends his hope a shelter. Plus he's there for you where you shouldn't be. But you say he's all the same, wait for you then see you too. There's no way I could describe him. What I'll say to you, just what I'm hoping for. Daydreamer, sitting on my door. Daydreamer, sitting on my door, saying, wait for a surprise. selamat menikmati 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 mantap sekarang kerjanya dimana Mbak Is Oh semplice in Ilan ya good Halo Mbak Airin Good evening Mbak Airin yeah who are you oh still too much busy now yeah hope you can handle it yeah okay temen-temen yang lainnya belum dateng ini ya yeah I'm fine thank you yeah Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya, sibuk. Ya, ini kehujanan di jalan. Sepertinya begitu. Terima kasih. Terima kasih. Kita mulai saja kali ya. Ya, mulai saja dulu. Kita ulangi dari minggu kemarin. Ya, Mbak Islamiyah ini. Baik, sebelum memulai materi, saya ada pengumuman. UAS ini akan mencakup materi sebagai berikut. UAS juga dilaksanakan Friday, atau Jumat tanggal 5 Februari 2016. Ya. Ya, it's not difficult at all, I think. Because in this book, you can learn by yourself, because it's so easy. Nah, lihat deh. Nah, lihat deh. Lihat dari materinya saja. Mbak Is bisa mungkin ya. Mbak Is dan Mbak Airin. Ini akan menatuhkanありya. There is or there are, itu gampang ya. Report text. Direct indirect sentences. Industries. Junction dan narrative text tiga materi ini ya good evening Waalaikumsalam Mbak Noraini ya begitu kenapa-apa take a seat please Oke jadi pengumumannya adalah sekarang adalah pertemuan terakhir semester ini jadi pertemuan berikutnya itu adalah kita akan mengerjakan UAS Iya ini welcome ya welcome to Taiwan Mbak Is Mbak Is sudah kembali lagi di Taiwan Hai seni mengejar cita-cita ya 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 terakhir ketemu tahun lalu ya padahal berapa bulan karena tahun 2015 Oh iya gimana Indonesia gimana Indonesia Mbak Is tadi kalau di Taiwan hujan salju hujan es hai 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 makan ermg hari hot Oh iya di terenggale-terenggale ya Pak ya terenggale panas hai 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 oke buket tuh Hai sepertinya kita mulai saja dari tadi Oh ya jadi eh sekarang adalah pertemuan terakhir Hai ya pertemuan terakhir Hai minggu ini mbak Hai semester ini jadi Hai pertemuan selanjutnya kita adakan UAS Hai karena materi dalam modul sudah habis Hai dan pertemuan-nya sudah 12 ya Hai nah kemudian untuk materi was sendiri Hai final examnya ya malam ini kita belajar mengulas saja ya mengulas semua tentang ini semua tentang materi yang akan diuwaskan Hai ya karena kemarin terakhir itu tentang Momotaru kan Hai tentang Momotaru Momotaro Hai nah ini Momotaro Hai suruh lihat Momotaro yang mana ini hai 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 naratif teks ya cerita hai 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 ini dia Momotaro hai 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 nah ini Momotaro nya Jadi sebenarnya materinya sudah habis Sampai dengan momotaro ini Sehingga kita bahas ulang Dari materi There is, there are Kemudian ada report text Direct, indirect Conjunction dan Narrative text Baik Kita lihat there is dan There are Bentar saya cari dulu There is, there are Disini Nah ini dia Kita mulai dari sini ya Ya Saya rasa ini cukup Mudah karena Memang there is, there are ini adalah sebuah to be Dasar to be Kita lihat penggunaannya Pada positive statement Atau kalimat positif ya Nah Pada kalimat positif Contohnya di bawah ini There is a nice white cat White cat ya Saya kira car White cat Or there is nice white cat There are many animals there Or there are many animals Nah kemudian untuk mengubahnya ke dalam bentuk negatif Atau negative statement Itu tinggal ditambah no Sehingga kalimatnya adalah sebagai berikut There is no beautiful bird on the tree Or there is no beautiful bird on the tree Maksudnya ini hanyalah singkatan dari is There's Itu adalah There is gitu ya There is no beautiful bird on the tree Jadi gini There is Itu bisa There's Kalau there is not Itu There isn't Atau there is not Itu bisa dipakai There's No Nah ini dia Ya selamat malam Mbak Murti Ya tinggal ditambah no ya Not Atau no Disini There are not many animals there Or there aren't many animals there Oke Sekarang ke pindah ke information questions Atau mengubah menjadi bentuk tanya Kita lihat bagaimana caranya What is the What is there at the corner What are there in them Kemudian yes or no question Is there an elephant at you Are there many animals in Graceland Ya Good evening Mbak Murti Take a seat Mbak Silahkan duduk Tuh Good evening Tuh 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 Terima kasih. 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 juga deh. Oke, there is. Kenapa Mbak Morty? Kenapa dia is? There is. Iya, ini banyak yang kangen sama Mbak Islaminya. Mbak Nisa. Mbak Nur, Mbak Ayrin, Mbak Morty. Halo, Mbak Morty masih di sana? Senior. Sensei. Sensei. Baik, Mbak Morty. Yang nomor tiga sekarang. Lagi Mbak Morty. There panda at the zoo. Jawabannya apa? panda at the zoo. there are panda. There are panda. Yeah, panda ini. panda at the zoo. sebutannya tidak bisa dihitung. sebutannya tidak bisa dihitung ya. Atau bisa dihitung. Maksudnya gini loh. ada panda at the zoo. Ya, karena panda sendiri adalah banyak kalau di zoo ini tidak jelas ini soalnya ya. There is a panda kalau ada itu. A panda atau there are panda karena panda tidak bisa pakai S. there are many panda. There are many panda. Bisa. Bisa. Ini bisa is, bisa are. back to the zoo. build the zoo. See ya. Ini bisa dihitung. nomor empat. Lagi mbak Morty. Sampai lima aja. Oke mbak Morty. there blablabla. three swans live in my house. Ya, gak apa-apa memorti Latihan Silahkan, lagi There, blah, blah, blah Three swans Live in my house There is atau there are R, oke, bagus Great Karena ada tiga ya Ada tiga swans Ada tiga angsa Ya, di rumah saya Oke Nomor lima, satu lagi Mbak Morty The last one There is atau there are A parrot over there in a cage Good Well done Ya, Mbak Morty lulus Sip ya, Mbak Morty ya Bisa ya, bedain There are sama there is Oke Ya, oke Kita jawab bareng-bareng ya Teman-teman Nomor enam sampai Nomor sepuluh Nomor enam There, blah, blah, blah A lot of people A lot of people like cat Jawabannya Nomor enam apa A lot of people Uh, langsung Langsung good ya People itu adalah kata jama Kata benda jama Lebih dari satu Bentuk satu dari orang itu adalah person A lot of people Like cat Oh ya, ya Selamat malam Mbak Aisyah Ya, it's okay It's okay Please take a seat Kita sedang mengulas Mbak Misa Mbak Aisyah Kita sedang mengulas Materi untuk bahan UAS nanti ya Gitu loh Baik Nomor enam sudah Sekarang nomor tujuh There, blah, blah, blah A pet for you Siapannya There is atau there are There is a pet for you Or there are a pet for you Okay There is Good Mbak Merti Bagus ya There is a pet for you Okay Nomor eight There No wild animal At nearby Nearby forest Ya, jawabannya apa? Hmm? 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 wild animal kita lihat objeknya ya wild animal animal kalau banyak itu kasih S ya animals jadi kalau animal aja berarti menggunakan is ya mbak is ya there is no wild animal at nearby forest oke good kita lanjutkan number nine waduh langsung nih Mbak Aisyah ya betul there are two kinds of alligator two ya lebih dari satu jadi two jadi R there are two alligator kinds of alligator oke last one number ten there blah 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 no rule for hunter in this area wah ini fast respon ya Mbak Aisyah is there's no rule for hunter in this area Oh ya oke well done finish oke di sini ada pertanyaan nggak ya Oh ya nanti diperbaiki lagi Mbak Islam Hai Baes ya Hai Maes nanti diperbaiki lagi mana yang salah tadi Hai ditandain nanti diperbaiki Oh ya ini masalah ketelitian aja sebenarnya karena kuncinya itu itu cari objek lihat cari objek seperti yang saya tandai disini kunci dari there is atau there are itu cari objeknya kalau objeknya lebih dari satu pasti pakai ar itu aja pasti Hai ZR Hai kalau objeknya hanya bentuknya satu atau bentuknya tunggal itu pasti is ya Hai nah hai 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 ya Hai bisa is atau are bisa Hai Hai hadiah Hai 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 kenapa bisa Hai handaitu contour jadi disini ada Hai maksud saya mahasilkan Anda Hai Jadi maksud saya di sini soalnya itu kurang lengkap Nah, kurang lengkapnya A panda atau Many panda gitu ya Ada gak kalau pandanya itu Pandas? Enggak ada kan? Sama Panda atau pandas? Enggak ada pandas Sama dengan Sebenarnya sama dengan yang nomor 2 ini Ini bisa is atau bisa are Karena itu infinity Infinitive ya Uncountable Jadi bisa there is No kangaroo There are no kangaroo In Indonesia ini In Indonesia Kita lihat disini coba There are not many animals There are not many animals Animals Uncountable Begitu Ada pertanyaan? Terima kasih telah menonton! S tidak bisa dipakai pada kalimat yang berakhiran huruf vokal Sebentar Let me think first S tidak bisa dipakai pada kalimat yang berakhiran huruf vokal Ya, gak apa-apa Mbak Nur Aini Huruf vokal Hmm, coba binatang apa yang punya huruf vokal? Gitu aja deh Atau benda apa yang punya huruf vokal? Contohin Contohin Ya Apa ya? Kita coba Katanya Coba Kata benda yang belakangnya itu vokal Table Nah, itu bisa pakai S kan? Tables Table bisa pakai S There are many tables Kata Mbak Aisyah Kata Mbak Aisyah Gini Kata Mbak Aisyah adalah Kata Mbak Aisyah adalah Huruf S itu tidak bisa dipakai untuk huruf vokal Maksudnya Banyak Atau kata jama itu tidak bisa Dibuat huruf vokal Katanya Tapi ketika kita lihat table Ternyata bisa Jadi tables Nah, jadi Intinya bukan karena dia huruf vokal Atau dia huruf konsonan Atau huruf apa Tapi dia Adalah Bisa dihitung dan Tidak bisa dihitung Benda yang dihitung dan tidak bisa dihitung Gitu Jadi contohnya gini Ya Pernah dengar Countable dan uncountable Ya Kata benda itu Hanya dilihat Dari countable Atau uncountable Oke Sekarang coba belajar Contable itu apa aja Jadi gini Jadi gini Countable Atau dapat dihitung Contable Contable itu bisa Bentuk singular Dan bentuk plural Contohnya ya Bentuk singular Bentuk singularnya Adalah Dog Jadi harus pakai Jadi harus pakai One dog One horse One man One shop Ini bentuk singularnya Bentuk singular Singular formnya Nah kemudian untuk menjadikan dia Plural Dia perlu S Di belakangnya Dan disebutkan ada berapa sih Ada two dogs Kemudian ada Two horses Two horses Ada two men Ada two Sops Nah ini bentuk pluralnya Bentuk Jamaknya Dari one dog Ke two dogs Itu namanya Countable ya Atau dapat dihitung One horse Jadi two horses One man Jadi two men Men Disini satu Pakai A Men disini E Pakai Pakai E Itu adalah Jamak Atau plural Kemudian One shop Ya man Men itu jamak Dari man One shop Jadi two shop Kurang A Kurang S Kurang P Two shops Nah oke Sekarang kita lihat Bentuk dari Uncountable Atau tidak dapat dihitung Tidak dapat dihitung Contohnya adalah Apa aja Bukan 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 menu Contoh Uncountable itu Contohnya T Sugar Water Rice Beauty Atau Love Tidak bisa diukur ini Salt Uncountable Tidak bisa dihitung Nah kita Tidak bisa Menggunakan A tea A sugar A water A love A salt Itu tidak bisa Saya ulangi Apabila dia Uncountable Atau tidak dapat dihitung Maka pakai A tea Sugar Sugar A sugar Itu pada Bentuk Singular Itu Tidak ada Ini salah Yang benarnya adalah A cup of coffee A cup of tea Nah bentuk singularnya Bentuknya A cup of tea Nah There is a cup of tea on the table Nah itu Benar Untuk bentuk singular Daripada Daripada Uncountable Cup of tea Kemudian Kemudian There is a bag of sugar A bag of sugar 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 Kemudian One liter Of water Nah Nah Contohnya gitu ya Love Dan salt Oke Kalau Kalau uncountable Ingin plural Itu tinggal ditambah Many There are many cup of tea Many Some Dan Such Much Many Much Atau sum Ya Ada some Ada many Ada much Oke Dari sini Ada pertanyaan Ini hanya baru There is Sama there are Ada pertanyaan Guys Do you have indication Dari sini Dari sini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Mbak Morty, Mbak Nisa, Mbak Airin Mbak Aisyah Mbak Nisa, Mbak Nur Aini, Mbak Islamia bisa dengar suara saya halo, check sound, check sound, check sound selamat menikmati oke, bisa dengar Mbak Nur Aini Mbak Nur Aini kali ya belum bisa dengar buketuk sudah bisa dengar suara saya ya? ya? selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke there is and there are sudah oke ya checklist ini saya overview saja ya garis besar saja saya jelasinnya kalau belum jelas silakan nanti langsung tanya gitu saja ya baik sekarang ke report text baik sekarang ke report text jadi materi uas itu ada 1, 2, 3, 4, 5 ya ada 5 materi yang akan diuaskan ada there is, there are ada report text direct, indirect sentences conjunction dan narrative text itu yang akan kita uaskan ya nah baik kita lanjutkan ke report text baik report text seperti yang kita ketahui bahwa report text itu terdiri dari definisi ya contoh seperti ini nih contohnya nah yang pernah kita sampaikan sebelumnya itu tentang the red Mexican Mexican red tarantula pernah kita bahas ya ini ya yang tarantula ya betul ya jadi report text itu kita melaporkan segala apa yang kita lihat data apa yang kita dapatkan itu dituliskan semua dalam report text namanya juga laporan ya apa yang harus kita laporkan ya data-data yang kita temukan data-data yang kita peroleh data-data yang kita punya dari atau data-data hasil observasi kita terhadap sesuatu nah itu ya oke contoh dari report text itu kalau gak salah disini ada nah ini tarantula ini pertama adalah penjelasan apa itu tarantula hidupnya dimana habitatnya dimana kan diet itu cara makannya bagaimana kemudian bentuk tubuhnya bagaimana anatominya nah ini nanti akan akan dimasukkan ke dalam materi UAS ya oke teman-teman ya bisa nanti bisa dipelajari report text ini oke kemudian nah ini report text lagi nah ini report text lagi nah ini report text lagi nah setelah report text ini sudah oke ya ada pertanyaan gak mengenai report text selamat menikmati dari report text ada pertanyaan gak silahkan mbak kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan selamat menikmati oke oh iya mbak Airin baik setelah report text kita lanjutkan ke direct and indirect speech nah report text ini sudah selesai ya teman-teman bisa 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 mengerti dengan semuanya sekarang kita bahas mengenai direct and indirect speech nah ini dia oke oke masih mengikuti saya masih bisa mengikuti masih bisa melanjutkan oke masih teman-teman yang lainnya mbak Nisa mbak Nisa mbak Islam mandat norset between okay oke 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 Kemudian kita lihat Untuk direct speech Apabila kita mau mengutip langsung ucapan Orang Maka kita harus menggunakan tanda kutip Nah, lihat contohnya disini Jadi ketika kita akan Menggunakan ucapan orang lain Maka ucapan orang lainnya itu Di tanda kutip Kir Kir itu menyembuhkan Siapa yang bisa menyembuhkan Itu cure Atau siapa yang bisa mengobati Kir itu Mengobati Menyembuhkan Nah, itu Sebaliknya Apabila kita Akan melaporkan sesuatu Atau Istilahnya apa ya Mereport Mereported Reported ya Reported In direct speech Nah Ingin melaporkan apa yang diucapkan Orang Nah Misalkan The king said I'm going to give you a present Nah Bagaimana cara Melaporkan Apa yang diucapkan raja Kepada teman kita Misalkan Nah itu Maka Diubah menjadi gini The king said The king said that The wish The wish Yeah That Was going to give a present Oke Noun clause Men clause Disini Coba The king said to his man Who could cure His His illness Nah Contohnya seperti itu Diubah ke Direct Ke indirect The king said Dead Nah Pakai dead Bahwa Seorang raja Berkata Bahwa Siapa yang Bahwa dia Akan memberikan Hadiah Siapa saja Yang bisa menyebutkan Penyakitnya Gitu Itu kata raja Ya Itu indirect Kata tidak langsung Nah Contoh lainnya adalah Di bawah ini Misalkan The teacher said You Do this activities At home Kemudian Diubah menjadi Indirect Gimana Contohnya The teacher said That We Did this activities At home Ya Oke Contohnya seperti itu Nah Ini pernah kita Latihankan Ya Jadi teman-teman juga Bisa Lebih mengerti Lebih dalam Gitu Use that Untuk Menggunakan Menggunakan Indirect Speech Ya Seperti itu Jadi Ada pertanyaan Tidak Mengenai Direct Indirect Speech Silahkan Ada yang masih Bingung Kalau yang Bingung Silahkan Raise your hand If you Have any Questions Please Raise Your hand Ok Ok waduh sebentar saya coba log out dulu ya terus login lagi oh iya ini mbak mbak, nanti ini doang ya coba saja, nanti coba ya saya coba dulu ya barangkali bisa dengar semuanya coba cek sound cek sound coba confirm if you can hear my voice ya mbak nisa bisa mbak aisyah bisa mbak ayrin bisa mbak morti bisa oke so the problem is from your hand held ya oke kita lanjutkan nah setelah direct indirect speech nanti UAS itu akan meng-cover conjunction nah conjunction itu kata hubung oke kata hubung conjunction oke bisa dengar ya alhamdulillah oke kalau bisa dengar kita lanjutkan jadi materi yang ke empat untuk diuaskan adalah conjunction bagian ini ya conjunction conjunction itu terdiri dari but and dan or nah contohnya seperti di bawah ini badun and toto came to the meeting on time what do you need to put to this thing a box or a bag nah seperti yang kita ketahui bahwa and itu menghubungkan antara dua noun badun dan toto or itu untuk memilih which one the box or a bag nah itu berhubungan berhubungan hai hai dos hai hai ya contoh ini contoh latihannya Puji reads a novel Puji reads a comic novel dan komik di jenis satu jadi Puji reads novel and a comic ya Hai Dora likes watching TV watching TV her sister likes playing game Hai nah itu kebalikan ya jadi menggunakan bat Hai Dora like watching TV but her sister like playing game nah seperti itu kemudian lanjut Hai artri mateki English course this measure Hai or artri mateki math course in this measure Hai nah contohnya gitu berarti ini or kemudian yang nomor empat Vina went to the swimming pool but she didn't bring a swimsuit a swimsuit ya but ini bat tapi kemudian yang ini adalah do they have a big house Hai will they have a small house Hai or Hai nah gampang ya Hai gampang sekali Hai ya WS ya tidak ada yang susah gampang dan ini yang akan di UN kan lah ya materi-materi kemudian yang akan di UN kan itu it's so simple as simple as like this ya Hai simpel ini gitu Oh ya ya Hai enggak macem-macem asal teman-teman bisa menerapkan Hai prinsip ini gitu ya Hai itu Insyaallah untuk UN itu gampang Indonesia Hai hai ha 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 Hai simple tapi jalan dapat seratus ya Hai kenapa Yo 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 Oh iya pake n nama satu pake n ya baik saya tulisannya ini kayak anak SD tulisan saya kayak anak SD di sini Hai selek banget ya Mbak Morty silahkan tinggal satu materi lagi ya baik satu materi lagi tidak lain adalah naratif teks ya Hai baik eh apa sih sebenarnya naratif teks nah naratif teks itu adalah cerita ya di sini Hai nah tentang cerita si Cinderella contohnya ada Cinderella once upon a time there live a beautiful and hard-working girl nah itu cerita ya soal cerita itu naratif teks nah kemudian read the story and follow these questions di naratif teks itu tidak lain hanya menjawab pertanyaan yang ditanyakan ya jawabannya semuanya ada di Hai teks tersebut gitu misalkan siapa siapa yang menjadi pemeran antagonis siapa yang menjadi pemeran protagonis Hai contohnya ini contohnya Hai contohnya pada Hai nah why did the king invite all girl in the land to the ball ball ya ballroom kenapa why did hit everybody at the ball become acquired when Cinderella arrive Hai nah kayak gitu kayak gitu Hai PR yang kemarin nomor 7 enggak ada jawabannya pak Hai yang ini ya hai 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 nah ya semacam seperti itu Mbak Oh ya jadi semacam cerita Momotaro semua jawabannya harusnya ada di teks teks ya Hai harusnya ada di teks bacaannya ya Nah tapi kalau misalkan seperti kata Mbak Aisyah kalau yang lain ada udah nemu belum nomor tujuh Hai Mbak Hai Mbak Islam atau Mbak Airin Hai Mbak Dora ini terima kasih ya ya Terima kasih. 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 lagi aja ya ke teman-teman yang belum ya ini tip untuk pengumuman ke teman-teman ya ya ini yang ngasih nilainya pelit ya siapa yang ngasih nilainya salah kan yang ngasih nilai nasi padang ini bikin lapar aja ini Mbak Nurayini beneran bikin lapar aja ini tanggung jawab mana yang mau masak nih Inggris lebih mudah daripada PPKN waduh iyalah gampang oke kita tambah waktu 5 menit untuk menjelaskan pertanyaan Mbak Mbak Nisa oke orientation 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 itu berisi mengenai pengenalan para tokoh-tokoh background-background si tokoh gitu terus mulai ada cerita latar belakangnya gitu ya itu orientation pengenalan tokoh-tokoh pengenalan tokoh-tokoh latar belakangnya karena disini tidak dijelaskan ya baik orientation itu mengenai pengenalan tokoh-tokoh kemudian background-nya background ya kemudian latar belakang masalah nah itu itu berada di orientation tapi sepertinya saya tidak akan kesini-sini Mbak tidak akan kesini-sini karena memang ini analisis naratif teks ya hanya untuk diketahui saja complication nah complication itu masalah dimulai complication itu masalah dimulai dimulai dimulainya suatu masalah dari setiap tokoh nah complication kemudian resolution reorientation itu ada berisikan tentang positif dan negatifnya dari setiap tokoh nah kemudian reorientation perubahan 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 tokoh di akhir cerita harusnya seperti apa ini pernah contoh pernah lihat nonton film Hidayah enggak itu paling gampang ya sama kayak di bahasa Indonesia tentang cerpen ya kalau disini apa Hidayah film-film Hidayah nah itu kan pengenalan tokoh-tokoh dulu ada Haji Mahmud misalkan kemudian siapa dan siapa latar belakangnya dari misalkan keluarga miskin tiba-tiba nyupang misalnya atau ingin kaya mendadak ya ingin kaya mendadak tapi bukan cerita yang ada naganya yang naga terbang itu bukan nyupang bukan nyupang itu kalau bahasa cerbon atau bahasa mana itu mencari pesugihan nyupang itu mencari pesugihan mencari pesugihan wong wong dermayu juga pasti tahu lah ya babi ngepet ya seperti itu nah itu kan pengenalan tokoh-tokoh terus latar belakang masalahnya apa miskin keluarga miskin nah complication-nya dimulai ketika miskin pernah ada tuntutan segala macam nah disitu komplikasinya komplikasi masalah tuntutan dari istrinya harus dapat uang belanja tiap bulan yang banyak nah complication terus resolution-nya berisikan positif dan negatif dari setiap tokoh nah dengan misalkan adanya dia melakukan pesugihan positifnya dapat uang banyak negatifnya ya karena harus ada yang dikorbankan misalkan anaknya misalkan akhirnya di resolution itu yang si bapaknya ini misalkan yang tadinya jahat terus kemudian sirik menyimpang perbuatannya sehingga ada reorientation yang tadinya tokohnya seperti itu jadi berubah mendapatkan hidayah gitu tobat lah nah seperti itu gampang itu ya orientasinya seperti itu gitu mbak nisa ingat film hidayah itu aja kalau orientation complication resolution dan reorientation siapa saja yang udah buat novel ini nyupang disini apa ya saya gak tau how do you make money instantly bagaimana kamu mendapatkan uang secara instant how do you make money instantly ya itu mungkin itu pertanyaan black magic fortune teller fortune teller tau fortune teller bukan bukan vudu fortune teller itu adalah peramal peramal pernah baca iya pernah baca harry potter mbak nah kalau baca novelnya lebih bagus ya daripada nonton filmnya ya karena nonton film itu tidak seperti yang pernah kita baca di bukunya ya imajinasi kita hayalan kita lebih liar ketika kita membaca buku daripada nonton film ya contoh aja harry potter contohnya kemudian apa hunger game seperti itu twilight twilight saya gak tahu kalau twilight itu itu jaman-jaman kekinian lah sekarang-sekarang ini twilight saga trilogy twilight gitu ya apa itu saya gak tahu lupa judulnya twilight breaking down gitu twilight film apa ya itu ya breaking down twilight saga gitu eclipse ya twilight saga vampire ya gitu time for me to feed milk memberi makan susu saya gak ngerti oke 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 i see ya oke oke bentar lagi kok bentar lagi ya 3 menit 3 menit 3 menit baik setelah itu kalau tidak ada pertanyaan saya akhiri ya malam hari ini pertemuan malam hari ini mudah-mudahan bermanfaat oke oke wani biro waduh resonant apa resonant ya gimana mbak E mbak Nur gimana ada yang seru ada yang ingin ditanyakan silahkan apa judulnya dari fenan ya kalau dalam bahasa dalam kamus let me check pocong iya ya ceritanya tentang itu ya saya gak tau selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah ini saya baca sinopsisnya ini resensinya once alone with grass Frizzel Geralt tries to smother him but hawk discover them and struggle issues and Frizzel Geralt kills hawk jadi ada semacam elang gitu ya hawk bukannya bukan belum kartun ini ada semacam era elang revenge jadi revenant itu kayaknya sebuah balas dendam kayaknya mbak revenant itu sebuah balas dendam jadi pemburuan gitu ya pemburuan sesuatu pemburuan di dalamnya itu ada perburuan segala macam itu kan ya pemburuan ya jadi kayaknya ya saya baca sinopsisnya sepertinya di dalamnya itu kayak ada balas dendam antara satu pihak ke pihak lainnya gitu jadi dilakukanlah pemburuan gitu si Leonardo de Capirio nya ini bener gak hunter gitu ya nah iya kan iya berburu mungkin itu asal kata dari revenge balas dendam ya dendam itu ya jadi di revenant revenant itu adalah seorang pendendam kayaknya gitu jadi saya saya kira the revenge ya itu mungkin loh karena saya baca dari sinopsisnya aja belum lihat nontonnya belum nonton filmnya maksudnya belum lihat nontonnya belum lihat filmnya pendendam pendendam gitu ya nah itu ada itu bener berarti ya pendendam ya seorang yang seorang yang balas dendam yang revenge gitu terima kasih Mbak Nur penjelasannya baik sudah puas kelasnya saya kasih lagu dulu deh sebelum before we call you today terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Itu sebenarnya Sebenarnya Tidak formal itu Bahasa tidak formal bahasa gaul Ya Oke Wah ini Nanti buka kelas bahasa inggris aja lah di RI ya Bahasa ga pake amerika Ayo nanti kompo lagi aja Biasanya kan Mbak Is yang men-trigger mana Mbak Isnya Mbak Isnya udah pulang Ya yang men-trigger Mbak Is biasanya Sama Mbak Isnya Saya ga diundang Saya ga diundang Iya ga ada undangan Iya protes juga Saya ga diundang Badi aja ngulang tahun pas Pas tanggal 14 katanya Nanjing samin kan Jam 1 Saya tau undangannya Cuman Ga ada yang mention Ya sudah Ya itu kan acara Teman-teman semuanya Gak apa-apa Saya ga mau ganggu Nanti kalau Saya datang malah Ga enakan semuanya Ya Malah canggung Oke Udah ya Ga ada percayaan ya Siap untuk UAS ya Saya buat soal malam ini nanti Insya Allah Besok malam saya Atau kalau sudah selesai Nanti saya langsung upload saja Untuk aturan mainnya Seperti UTS Nanti saya cantumkan Petunjuk pengerjaannya ya Oke Oke Guys Thank you very much For attending here Di classroom Mudah-mudahan bermanfaat Ya Terima kasih teman-teman semuanya Telah datang malam hari ini Semoga bermanfaat Hilmunya Semua yang dipelajari Ya Sampai ketemu Di lain waktu Mungkin nanti Bagi rapot Ya Insya Allah Insya Allah Insya Allah Ya bagi rapot Nanti tolong Siapkan saja Waktunya Untuk datang Kita seru-seruan Di sana Nggak tahu ada Ada studi tour Nggak Sekarang Dulu Waktu zamannya Siapa ya Pak Nisa gitu ya Ada studi tour Kayak liwi itu loh Oke Itu saja Terima kasih teman-teman Malam hari ini Sudah genap 2 jam Menemani teman-teman Di kelas Oke Oke thank you guys Thank you very much Selamat malam See you next time Thank you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Bye bye Have a nice dream Good night Bye 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 bye